Pemirsa kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi, sebuah video beredar Pemirsa di mana menggambarkan seorang pemuda di Sukabumi, Jawa Barat. Ini menantang umat muslim, kemudian menginjak-ginjak buku tebal yang ternyata diketahui Kitab Suci Al-Quran. Saya ada senama Mika Eka, dengan sana saya nantang semua yang beragama muslim. Ya Pemirsa, dalam video yang berdurasi 14 detik ini, sang pemuda menyebutkan atas nama Dika Eka, mengucapkan secara sadar dan menantang semua yang beragama muslim, lalu kaki kanannya dua kali menginjak Kitab Suci Al-Quran. Viralnya pemuda menginjak Al-Quran memancing emosi warga, terutama warga kota Sukabumi dan sejumlah ormas. Mereka mendatangi Mapolresta Sukabumi untuk mempertanyakan pelaku, sekaligus melapor secara resmi atas perbuatan pelaku. Banyak yang mengecam, mempertanyakan video ini, menggambarkan si pelaku ya, menginjak-ginjak Kitab Suci Al-Quran ini menyakiti hati umat Islam terutama ya. Kita akan langsung saja mendalami sebenarnya apa sih motif si Dika ini untuk melakukan hal tersebut, bahkan menyebarkan videonya ya. Sejauh mana pihak kepolisian mungkin menangani, meng-follow up ya. Kita sudah bergabung bersama AKBP Zainal Abidin, Kapolres Sukabumi Kota. Selamat pagi Pak Kapolres. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Kapolres. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Mas Arief. Selamat pagi, Pak Pak. Selamat pagi, Pak Pak. Minnalahidin, maaf izin. Maaf air batin Pak Kapolres. Maaf air batin. Pak Kapolres, kabarnya sudah diamankan dan juga dijadikan tersangka. Sebenarnya bagaimana penyelidikan dari pihak kepolisian, kemudian apa yang menjadi alasan si pelaku ini akhirnya meng-upload video, menginjak-injak kitab suci Al-Quran, Pak? Setelah kami sampaikan bahwa kami menerima informasi ini pada hari Rabu kemarin, sekitar pukul 19.00. Kemudian dari informasi tersebut, kemudian kami tindak lanjuti dengan melakukan kegiatan penyelidikan dan Alhamdulillah pada saat hari kemarin pagi, dalam kurun waktu yang kurang dari 24 jam, kami dapat mengamankan kedua tersangka yang kemudian kami lakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap perkara ini. Hasil pemeriksaan kami terhadap para tersangka bahwa yang pertama, perlu disampaikan kepada masyarakat bahwa kedua tersangka memiliki hubungan suami-istri yang terdekat dalam ikatan nikah secara agama atau secara siri, kemudian keduanya beragama Islam. Hasil penyelidikan kami dengan melakukan pemeriksaan para tersangka bahwa motif mereka untuk kemudian membuat video ini, kenapa saya sampaikan motif mereka? Karena video ini dibuat oleh mereka berdua, di mana sang istri yang mengambil gambarnya dan sang suami sebagai pemeran utama di dalam video tersebut. Video ini dibuat sekitar tahun 2020 dan disimpan oleh istri untuk kemudian dipergunakan sebagai bahan untuk mengancam suaminya agar tidak mengulangi perbuatannya. Perlu kami sampaikan bahwa hubungan pernikahan mereka ini kurang harmonis, sering terjadi ceksel, keributan antara mereka berdua, di mana sang suami sering meninggalkan istrinya dalam kurun wakil yang cukup lama, tanpa ada kabar. Sehingga kemudian pernah meninggalkan istrinya dalam kurun wakil tiga bulan. Awalnya permasalahan ini diselesaikan dengan mengambil sumpah suami di bawah Al-Quran. Namun demikian karena suami mengulangi perbuatannya lagi, maka kemudian sang istri memiliki ide untuk membuat video ini. Jadi video ini dibuat atas permintaan dari sang istri dan dituruti oleh sang suami sebagai wujud cintanya terhadap sang istri. Pak Kapolres, status hukum keduanya tersangka, Pak? Kemarin, sorry kami sudah menetapkan kedua orang ini, baik CER, kemudian SL sebagai tersangka, dan saat ini sedang lakukan proses penyidikan lebih-lebih oleh Satresi Polis Namun, Pak. Pasal yang sejauh ini diterapkan oleh penyidik, Pak? Pasal yang diterapkan yaitu pasal 28 ayat 2, diuntuk pasal 45 ayat 2, Undang-Undang 19-2016 tentang perubahan Undang-Undang 19-2018 tentang ITE dengan lancaman maksimal 6 tahun penjara setelah pasal 156 A, KWAPI tentang penodaan agama. Baik, adakah pengakuan dari para pelaku ini rasa bersalah? Sudah meng-upload video tersebut dan melakukan hal tersebut, Pak Kapolres? Ya. Pengakuan rasa bersalah, penyesalan, itu mereka sampaikan langsung pada konferensi pers kemarin, pada saat kami rilis. Kemudian, dari hasil penyidikan kami, pendalaman terhadap para tersangka, dapat kemudian kami simpulkan bahwa pemahaman agama mereka sangat minim, sehingga kemudian mereka menganggap hal ini bukan hal yang biasa. Sehingga kemudian ke depannya mungkin perlu dilakukan pembinaan terhadap kedua tersangka ini dalam hal pemahaman agamanya. Usia pelaku tersangka ini berapa, Pak Kapolres? Usianya dari pihak suami 25 tahun, dan dari pihak istri 24 tahun. Hanya selesai tahun saja. Jadi kalau bisa kita, apa namanya, kita resumekan begitu, istri ini kesal kepada suami karena memang jarang pulang lah, begitu ya. Meskipun sudah ada teguran sekali, nah ini adalah teguran kedua kali, tapi teguran kedua kali ini agak-agak aneh begitu mungkin ya, apa namanya ya, ancaman sanksinya, yakni dengan melakukan penodaan terhadap agama berarti ya, Pak Kapolres. Iya betul, jadi sang istri berpikir, kalau kemudian video, kita boleh anggaplah video penodaan agama yang ekstrim ini kemudian disimpan oleh sang istri, di handphone istrinya, itu bisa memberikan tekanan terhadap suami, sebagai ancaman agar tidak mengulangi perbuatannya, karena pada saat video tersebut di-upload di net source suaminya, pasti akan memberikan tempat masalah tersendiri, atau tempat masalah yang besar terhadap suaminya, itu pola pemikiran mereka itu. Dianggap oleh istri dengan melakukan hal yang tidak patut ditiru dan tidak patut dilakukan ini adalah yang sudah paling tinggi lah tahapannya dan tidak mungkin dilanggar oleh suaminya, begitu ya? Iya. Videonya ini hanya satu, atau sebenarnya masih banyak video yang... Hanya 13 detik ini atau utuh sebetulnya? Ada video lainnya, Pak? Dari hasil pemeriksaan terhadap para tersangka, sejujurnya hanya satu ini yang ditersimpan di handphone sang istri. Baik, mungkin imbauan terakhir dari Pak Kapolra siapa? Hubungan mereka ini cukup unik ya. Hubungan mereka berdua cukup unik. Gimana suami tidak memiliki handphone. Jadi handphone itu hanya satu saja, satu unit saja handphonenya dipegang oleh istri. Dan istri memiliki akses terhadap akun net source suaminya. Hanya kemudian kapan saja bisa kemudian mengupload video tersebut ke akun net source suaminya. Pak, keseharian pelaku, Pak? Baik suami pun istri, Pak? Latar belakang pekerjaannya mungkin juga? Iya. Mereka tamatan SMA atau sederajat, kemudian kerjaan sehari-hari kerjanya serabutan. Tapi apa yang dilakukan pelaku sih, Pak? Sampai kok istrinya mengancam dengan begitu ekstrim? Iya, sampai lama nggak pulang juga. Lama nggak pulang juga. Kalau dari pemeriksaan kami terhadap suami-suami, ya mereka lebih cenderung main saja. Main ketemu temannya, ngumpul. Baik. Terakhir, Pak Kapolras mungkin imbauan untuk masyarakat, Pak, terkait hal ini. Ya, imbauan kepada masyarakat bahwa kami berharap dan kami minta kepada masyarakat untuk yang pertama, tetap tenang, tidak terpancing dengan apa pemberitaan-pemberitaan ataupun rumor yang beredar di luar sana. Serahkan permohonan kepada kami pihak kepolisian, bersangka sudah kami memangkan dan kami akan proses menurut hukumnya yang berlaku. Pak Kapolras, apresiasi yang tinggi-tingginya ya, Pak, untuk Bapak dan juga jajaran, karena sudah bisa dengan cepat, segera ya, melakukan upaya pengungkapan. Dan pagi ini kita juga memberikan informasi yang utuh begitu kepada masyarakat. Semoga masyarakat pun juga bisa menyikapi, mendengar, menyimak informasi ini dengan baik lah. Terima kasih banyak, Kak BP Zainal Abidin. Sehat selalu untuk Bapak dan jajaran, Pak. Sudah berbagi informasi pada pagi hari ini. Salam sehat selalu.